Pemirsa penyebaran sampah plastik bukan hanya berpusat di daerah perkotaan, namun kini merambah ke pegunungan. Seperti jandar pendakian menuju gunung bawah Karaeng, begitu banyak ditemui sampah-sampah plastik yang dibawa para pendaki. Persoalan sampah bukan hanya menjadi masalah pelik warga perkotaan. Penyebaran sampah plastik juga sampai di daerah pegunungan yang menjadi destinasi para pendaki dan juga kebanyakan dibawa oleh orang-orang yang melakukan pendakian gunung. Seperti destinasi gunung bawah Karaeng, kawasan pegunungan non-aktif tersebut selalu menjadi pilihan bagi pendaki dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan maupun dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Selain karena pemandangannya yang masih alaminan indah, di atas puncak gunung dengan ketinggian 2830 mdpl juga menghadirkan panorama alam yang sangat sempurna. Meski demikian, keindahan alam tersebut kerap kali dikotori oleh oknum-oknum pendaki yang tidak bertanggung jawab. Jalur pendakian yang seharusnya bersih justru dijadikan sebagai tempat pembuhan sampah-sampah plastik dari para pendaki. Mulai dari pos 1 hingga menuju puncak gunung bawah Karaeng, para pendaki akan selalu menemukan sampah-sampah plastik yang berserakan di tanah, baik itu bungkusan minstan, wafer, air botol, dan banyak lagi. Hal itu digeluhkan oleh seorang pendaki menurut Muhammad Fikri. Harusnya seorang pendaki mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kecintaan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Banyaknya sampah plastik yang berserakan akan mempengaruhi terhadap pencemaran di tanah, belum lagi sampah-sampah plastik yang begitu sulit terurai. Kita ini selalu diingatkan lewat internet, lewat pelang-pelang atau pamflet yang menyuarakan soal sampah di gunung yang buat keasrian gunung ini jadi terkotori. Dan kalau bukan dari kesadaran ya bagaimana lagi kalau gunung ini bisa bersih. Dan yang paling penting sih cara untuk menjaga kebersihan ya dengan membawa pulang sampah itu sendiri. Kita mengotori, kita mengambil, kita ambil juga kotorannya, kita bawa pulang kembali. Dirinya menambahkan pentingnya kesadaran bagi seorang pendaki untuk selalu menjaga kebersihan alam.